Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode disini dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang termasuk menarik ya tapi masih belum banyak yang melirik kemarin sempet ada yang request untuk review produk terbaru dari Soundpeats tapi waktu itu masih belum ada yang versi black sampai akhirnya sudah rilis dan paketnya datang juga oke guys, tanpa basa-basi lagi yuk kita review bareng-bareng produk terbaru dari Soundpeatspace jadi Soundpeatspace ini produk headphone bluetooth terbaru yang masih termasuk anget harganya sendiri termasuk relatif terjangkau di harga 500an harga yang sama dengan salah satu kompetitornya yang sudah muncul duluan yaitu Ki20i pastinya ada beberapa dari kaum mendamending yang akan tertarik mengkomper kedua produk tersebut nah nanti kita akan coba kupas suntas tapi sebelumnya kita akan melakukan unboxing terlebih dahulu nah seperti ini ya boxnya tampak premium dengan desain yang elegan saya pribadi memang nunggu banget yang varian warna hitamnya ini ya dan tersedia juga dua warna lainnya yaitu beige dan putih di dalam boxnya sendiri kita akan bisa melihat produk dari headphone-nya yang dilapisi dengan busa yang lumayan tebel jadi ini termasuk safety banget untuk perlindungan headphone-nya di bagian bawah busanya terdapat sebuah kotak rapi yang berisi beberapa aksesoris tambahan seperti buku manual nah untuk garansinya ada di bagian luarnya ya lalu sebuah kabel aux dan sebuah kabel charging USB Type-C gak ada embel-embel tambahan seperti ports ya guys jadi memang standar banget untuk package-nya untuk headphone-nya sendiri memang keren banget ya untuk yang versi ini perpaduan warna hitam doff dan bronzenya terlihat elegan banget terutama pada logo soundpage-nya untuk desainnya sendiri sekilas sampir mirip dengan Ki 20i namun dengan beberapa perbedaan seperti headband-nya yang terlihat lebih keren ya dengan perpaduan fabric dan synthetic leather pada bagian bawahnya kedua busa headband-nya sudah sama-sama empuk dan nyaman jadi seperti ini ya perbedaannya jika dibandingkan dengan Ki 20i yang memang keduanya sudah sama-sama menggunakan synthetic leather untuk headband-nya untuk bagian adjustable headband-nya sudah sama-sama menggunakan metal tapi memang agak sedikit lebar di Ki 20i hal ini membawa sedikit efek pada clamping-nya juga jadi memang untuk soundpage space jauh lebih soft untuk clamping-nya jika dibandingkan dengan Ki 20i tapi keduanya sudah sama-sama nyaman dan tidak terlalu kenceng untuk dari segi clamping-nya untuk lebar band-nya sendiri sedikit lebih kecil untuk yang punya soundpage tapi justru untuk ukuran caps-nya agak lebih besar dari soundpage space untuk kedua patch-nya sudah sama-sama menggunakan synthetic leather dan terdapat busa yang empuk dan nyaman tapi untuk ketebalan patch-nya sedikit lebih tebal untuk yang Ki 20i jadi bagian dalamnya gak sampai nyentuh telinga sedangkan untuk yang soundpage space agak sedikit nyentuh di bagian dalamnya tapi masih terasa nyaman untuk peletakan tombolnya agak sedikit berbeda dimana Ki 20i semua berada di sebelah kanan dan lebih tebal untuk secara tombolnya sedangkan pada soundpage space tersebar merata di bagian kiri dan kanan tapi agak tipis ya untuk tombolnya ya terkadang memang agak susah untuk diraba tapi paling gak masih empuk dan gampang untuk diteken bagian yang keren dari soundpage space disini untuk detail dari make transparency mode-nya berwarna bronze seperti ini ya jadi lebih ikonik untuk build quality keduanya sudah sama-sama solid meskipun agak sedikit lebih berat untuk yang soundpage space untuk axis-nya juga sudah sama-sama memiliki 3 sendi yang bikin gampang buat dilipat dan disimpan untuk kenyamanannya sendiri sudah sama-sama nyaman ya meskipun saya rasa jauh lebih kedap untuk yang Ki 20i untuk yang soundpage space agak sedikit bocor ya untuk suaranya yang dari luar mungkin karena ukuran cups-nya yang agak lebih besar jadi di bagian bawah telinganya ini agak sedikit bocor tapi saya rasa gak ada masalah ketika masuk ke mode ANC keduanya hampir sama secara transparency mode sama-sama bagus untuk mendengarkan vokal dari luar tapi untuk yang mode ANC-nya sedikit lebih kedap untuk yang Ki 20i karena memiliki cups atau pads yang lebih kecil dan terasa lebih pas untuk menutup telinga nah sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling ditunggu bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh headphone ini nah untuk soundpage space ini memang sedikit unik ya saya bilang untuk mode normal dan transparency-nya ini menghasilkan suara yang sedikit buteg menurut saya dan lucunya akan menjadi lebih bagus ketika masuk di mode ANC beberapa produk soundpage juga seperti R4 juga memiliki pengalaman yang sama jadi sedikit heran ya apa alasan dari soundpage untuk melakukan hal ini karena memang tidak seoma orang merasa nyaman ketika terus menggunakan dari mode ANC untuk di mode normal suaranya cenderung mid-centric dengan bass yang tipis tapi agak jelek ya di bagian clarity-nya jadi gak akan saya bahas secara lanjut ya kita akan fokus di mode ANC-nya yang sudah menghasilkan suara dengan karakter yang V-shape bassnya gak berlebihan sudah terasa namun gak terlalu panci atau menghentak rumblingnya masih terasa untuk ekor bassnya tapi gak sampai mengganggu ke sektor mid untuk bagian mid atau detailnya agak sedikit mundur ke belakang ya jadi untuk beberapa detail instrumennya itu tidak bisa terdengar dengan maksimal jadi akan sedikit berpengaruh juga pada separasi instrumennya yang terkadang agak sedikit tenggelam untuk beberapa detail instrumennya untuk vokalnya sendiri surprisingly agak sedikit maju di tengah ya jadi vokalnya masih bisa terdengar dengan jelas untuk treble-nya termasuk enak ngecring tapi gak terlalu nusuk jadi chest untuk cymbalnya bisa terdengar dengan jelas termasuk airy dan nyaman untuk clarity-nya sudah termasuk jernih dan natural dengan soundstage yang lumayan luas intinya sudah termasuk menghasilkan suara yang termasuk bagus tapi bagi kalian yang sangat suka dengan bass atau para basshead maka memang akan lebih cocok untuk yang K20i karakternya juga hampir sama sebenarnya dengan karakter yang V-shape tapi dengan bass yang lebih panci jadi bagi telinga yang ingin dibanjakan dengan bass saya rasa K20i ini lebih cocok untuk kalian tapi memang agak sedikit mengalami kolorisasi atau perubahan warna suara tapi masih termasuk enak kok untuk vokalnya sedikit mundur ke belakang jika dibandingkan dengan soundstage space serta treble-nya juga yang sedikit lebih soft dari soundstage space tapi enaknya baik space maupun K20i sudah sama-sama memiliki software tambahan yang memiliki custom EQ yang bisa diatur secara manual berikut ini adalah dari sound samplenya selamat menikmati Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Meskipun untuk yang Ki 20i juga memiliki latency yang gak terlalu buruk kok. Untuk kualitas micnya memang jauh lebih bagus untuk yang Ki 20i. Karena di sound speed space sebenarnya sudah menghasilkan suara yang bagus tapi agak sedikit mendem ya jika dibandingkan dengan Ki 20i. Berikut ini adalah dari sampelnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.